Halo, kawan soundandmesin.com Kembali lagi bersama saya, Om Anto Masih di segmen upgrade di channel Youtube Sound & Machine Ini video kedua dari upgrade mobil Toyota Kijang Innova 50 Anniversary Kita sudah sempat bahas singkat di video pertama Dan kita sudah pernah bawa ke Permaisur Iban Untuk mendapat rekomendasi pergantian pelek yang oke Yang lebih bagus tentunya dari standarnya Nah, di video kedua ini Kami bawa mobil ini ke Gerai Audio Best Body Shop Masih di kawasan Sunter, Jakarta Utara Kita akan menemui Ko Afung sebagai instalator audionya Untuk minta rekomendasi upgrade audionya Bisa diapain aja sih nih audionya Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai juga di Best Body Shop Sunter Kita mau review audio standarnya Innova Anniversary ini Yang sudah pakai merek JBL Nah, ini masih sudah oke atau masih bisa diupgrade lagi nih audionya Yuk kita temui instalatornya Best Body Shop Sunter Yaitu Ko Afung Di video-video sebelumnya, kami juga sudah sering minta rekomendasinya Dari Ko Afung di Best Body Shop Yuk kita temui orangnya yuk di dalam Nah, sebelumnya kita pakai masker dulu nih Buat prokes Yuk Halo, selamat siang Yom, Om Halo, Pak Afung Ya, halo Apa kabar? Baik Apa kabar nih Om? Pak Afung, sorry Yuk, pakai ini dulu Oh, oke Siap Siap Lagi apa nih Pak Afung? Ini lagi lihat-lihat speaker baru dari Audison Audison ya? Iya, ini sudah speaker baru Ya, ini kelas middle lah ya Middle Middle Terus Audison kan dari Itali Jadi, saya mesti lihat sebentar Oh, ini Audison ini made in Itali ya? Oke Mantap Iya, gimana nih Om? Apa yang bisa dibantu Om? Gini nih Ko Afung Kayak kemarin Saya hubungi Ko Afung Sam bawa mobil Bawa mobil baru Wih, mantap Mau minta di-review Nah, ini mobilnya spesial nih Ko Mobilnya itu adalah Innova Toyota Kijang Innova 15th anniversary Oh, oke Tau Beda dari Innova yang versi biasa Betul Dia pakai audio JBL Oh, oke Nah, Sam minta tolong Ko Afung untuk di-review Siap Apa sih kelebihan kekurangannya Lalu, kalau bisa kita minta rekomendasi Kalau bagi pemilik Innova untuk di-upgrade lagi Oke, siap Sebenernya secara teknis ini Innova ini sama dengan Innova Innova yang standar yang lain ya Oke Gitu ya Mungkin kalau upgrade audio untuk kabin, kubikasi, staging mungkin sama gitu ya Yang membedakan audionya JBL Oke, siap Kalau mau upgrade tahapannya bagaimana Rekomendasi produknya apa aja Oh, gitu Tapi mungkin sebelumnya saya mesti pelajarin dulu sebentar Saya ukur dulu parameternya Ya, saya mau lihat sistemnya sebentar Dengar sebentar baru kita tahu gitu Sampai sejauh mana dia Setelah pemasangan JBL ini Oke, kalau mau dibongkar buat Biar tahu bedanya dulu ya Enggak perlu bongkar Mungkin saya dengar, saya lihat gitu aja sih Oh, gitu Apakah dia ada amplifier apa enggak Ya, mungkin segitu Oke Dan situ dulu nanti baru saya ukur Respon frekuensinya Iya, kita ukur pakai RTE ya Betul Time analyzer Betul Baru kita bisa putuskan ini nanti dia Apakah upgrade sejauh apa gitu Nanti kita lihat deh Oke, silahkan Pak Afung Kalau mau dipelajari dulu Oke Ini kuncinya Sip Oke, thank you Yuk, mari Sambil bareng-bareng deh kita lihat Nah, ini Pak Afung Ya Tadi Pak Afung udah cek ya Ini kan Audionya udah pakai JBL nih Speakernya Tadi Pak Afung cek ada amplifier-nya ya Saya cek sih Enggak ada sih ya Enggak ada amplifier Jadi kayaknya speaker-nya Cuma di speaker aja nih Yang JBL-nya gitu Speaker two-way ya Two-way Depan two-way Di belakang Single driver Single driver Oke Depan speaker two-way Di belakang Speaker single driver Oke Nah Gimana Pak Afung Ini kita bisa tes Pakai RT ya Iya Tadi saya sudah ukur responnya Ini bisa dilihat nih Om Responnya kayak begini nih Oke Oke Kalau kita baca responnya disini Ini untuk area di Bass Area mid-bass Ke bawah lah Gitu Lumayan nih Cukup-cukup bagus Tapi di area mid Sama mid-high-nya Yang agak kurang sedikit Om Ini ada dip nih agak jauh nih Oh oke Terus disini Mid-high-nya juga ada dip Dua titik juga agak jauh Oke Nah untuk suara high-nya Malah ada peak sedikit Oh gitu Iya Iya mungkin Mungkin karena material Twitter-nya ya Bisa jadi ya Disini ya Iya material Twitter-nya Mungkin Saya mesti bongkar Untuk ngecek materialnya apa gitu Oke Tapi kalau Kalau lihat seperti ini Lumayan lah ya Maksudnya kondisi Enggak ada amplifier Enggak ada DSP Sudah dapat respon Kayak begini Lumayan Jadi ini Kondisi standar seperti ini Belum ada amplifier Belum Belum ada DSP Oke Hanya dia mengandalkan Speaker 2way di depan Dan speaker single driver di belakang Betul Sudah itu aja ya Iya Oke Dan ini ada Mungkin ini 8 inch ya kali ini ya Sekitar 8-9 inch Iya ini headwind 9 inch Sepertinya 9 inch Terus di Di tengah juga nih Om Buat Iya ini monitor Untuk penumpang belakang Penumpang belakang Oke Oke Dari Udah dites Pakai RTA Cukup Lumayan lah ya Cukup lumayan Tapi masih bisa improve Nah Improve-nya tuh gimana Yang paling gampang Paling basic Peredam sih Om Peredam? Iya Kita bisa pasangin peredam Di 4 pintu Mau lebih Dapat lebih benefit Lebih lagi Ya Total 1 mobil Kita peredam Oke Tahap pertama Hanya cukup pasang peredam Betul Di pintu depan Pintu depan Pintu tengah Pintu depan Dan pintu tengah Betul Itu udah bisa Improve ya Iya Oke Artinya Kedepannya juga Lebih baik Gitu ya Pasti Pasti ya Pengaruh juga ke kualitas suaranya Pasti Jadi kita kalau pasang peredaman Kita bisa dapat 2 benefit Iya Pertama itu kualitas audionya Meningkat Kedua Kesenyapan kabin itu Pasti jadi lebih senyap Lebih senyap Betul Oke Alhasil Kualitas suaranya Lebih baik Betul Karena didukung oleh peredam tadi Yang Yang mendukung Kesenyapan tadi Oke Tahapan lanjutannya Gimana Pak Fung Bisa diapain lagi Kalau kita mau Naik lagi Step untuk upgrade nya Kita bisa pasang DSPM DSPM Digital Signal Processor Oke Jadi itu hanya Itu tinggal plug in ya DSPM sekarang sudah Di pasaran Banyak yang model plug and play Plug and play Tidak merusak kabel Tinggal copot dari Head unit Kita colok Nanti ke DSP Colok Dia ada T-harness Namanya kabelnya Memang sudah spesial Buat Innova Oh begitu Nanti kita tinggal colok Laptop Running software nya Habis itu tinggal tuning Wah itu improve nya juga jauh tuh Jadi hanya tambah DSPM aja Betul Bisa improve jauh ya Jauh Bahkan kita bisa dapetin Staging sound system nya Jadi lebih bagus Wah menarik Kalau kondisi begini kan Tidak ada staging ini Kalau kita bilang ya Itu gak perlu tambah Power amplifier Kalau ngomong perlu tambah Untuk saat ini Kalau kita upgrade nya Cuman Istilah nya basic lah ya Gak terlalu serius-serius amat Belum perlu Karena dia sudah ada Amplifier nya DSP nya Oh gitu Di SPM kan Di digital signal processor Plus amplifier gitu Oke Amplifier nya sudah built in ya Di dalam perakat DSPM itu Betul Oke Next nya lagi Kalau masih ngerasa kurang gitu Kita bisa tambahin subwoofer Subwoofer Betul Subwoofer yang kayak gimana Subwoofer aktif Ada yang bisa di under seat Kita bisa ditaruh di bagasi Atau bahkan di panel belakang juga bisa Panel belakang berarti dibuatkan dudukan khusus Betul Jadi di dalam panel Nanti kita buka panel nya Di tempat dongkrak itu Kita bisa bikin inbox di dalam situ Oh Kofung udah bisa bikin ya Sudah Sudah Jadi itu akan kita akan kelihatan benar-benar OEM Oh iya Trend yang sekarang nih OEM look Tidak kelihatan apa-apa Tapi suaranya bisa mantep gitu Oke Atau kalau gak mau bikin box custom Pakai yang itu ya Yang under seat ya Betul Yang paling slim berarti Betul Memang khusus di under seat Ya ada kelebihan kekurangannya juga ya Betul Ya next lagi Kalau mau lebih serius lagi Speaker depannya bisa diganti Ini kan two way Betul Berarti bisa diganti three way Ganti two way Mau lebih serius lagi Kita ganti three way Tapi tentu Kalau ganti three way Kita mesti melakukan yang namanya Custom pillar Custom pillar Oke Effortnya lebih banyak lah Effort lebih banyak Tauan soundenensin.com Di video-video sebelumnya Kami sudah pernah membahas Tentang System speaker Two way Dan three way Juga custom pillar Dan kebetulan Yang jelasin koafung langsung Jadi Teman-teman kalau mau tahu Lebih jelas tentang two way Three way Dan tentang custom pillar Bisa tonton video-video kami Belajar audio mobil Ya Video-video kami sebelumnya Sudah pernah di upload Betul Oke Terus lanjut lagi Gimana koafung Ya Kalau Kalau mau lebih Serius gitu ya Ya Kita bisa ganti total perangkat Total perangkat Iya Dan itu opsinya banyak banget Iya kan Sekarang tergantung Tergantung kepuasan Sama Apa yang pengen dicapai Opsinya di pasaran Banyak banget Kalau sudah seperti itu Oke Pilihan Brandnya juga macam-macam ya Macam-macam Kalau yang tadi saya bilang Untuk upgrade Basic lah Kita bilang Mau ganti speaker depan Posisi tetap OEM Pasangan peredam Ya speaker depannya Kita bisa ganti Dengan yang Tadi om Pas waktu masuk Ketemu saya itu Saya lagi lihat Speaker two way Audison tuh Oh iya Oke Itu speaker dari brand Itali Itu keluaran baru Nah itu Kalau kita pasang disini Suaranya pasti improve Jauh Boleh Dan twitternya itu Soft dom Soft dom Itu biasanya Lebih adem di telinga Pak Afung Untuk Innova ini Punya pilihan Produk audio Kalau Suck woofer Under seat Kita sebenarnya Ada domination Ada domination Ada domination Itu IS Boombok Atau RS Boombok Kita bisa pasang Di under seat Kalau untuk Subwoofer di belakang Kita bisa pakai Audison AP8 Dia Subwoofernya slim Jadi memang Udah pas Bisa tanam di dalam Dan tidak mengganggu apa-apa Menarik Menarik Pilihannya banyak Ternyata ya Betul Iya Di SPM Kita ada domination Juga Korpus Korpus Iya Pak Afung Boleh lihat Pada pilihannya Boleh Ada piggyback Juga Yang di Di SPM Itu kan juga Ada beberapa level Kan Ada paling basic Itu Kayak piggyback Punya domination Di atasnya Ada corpus Di atasnya Lagi itu Ada Ada Audison AP8.9 Audison Forza Macem Oke Menarik Menarik Banyak Oke Oke Banyak Pilihannya Korpus Boleh ya Lihat ya Oke Sip Yuk Kita ke dalam lagi Oke 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 Jadi Untuk Innova Anniversary Ini Pilihan Peranti audionya Apa aja Oke Yang seperti yang tadi Saya jelaskan Di dalam Ini ada Audison Audison APK 165P Ini produk baru Dari Audison Ini speaker 2-way Speaker 2-way Speakernya kayak begini Oke Terus ini DSPM Ini domination Piggyback Piggyback Iya Jadi ini DSP 6 channel Dengan power amplifier 4 channel Oke Iya Ini Untuk subwoofer Aktifnya Yang tersedia Di ruangan ini Saya kasih lihat Ini ada Dari Vokal Vokal Itu Ibus 20 Ini model Slim ya Ini slim Yang bisa Di Undersit Betul Ini vokal 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 Ini buat Tangan Fransis Ini Saya sudah Pasang beberapa Dan memang Bagus banget Kalau untuk Ini sih Saya belum pernah Ketemu Subwoofer Undersit Slim Yang sebagus Ini Jadi udah Nggak perlu Pakai Power Amplifier Sudah Buildin Amplifier Sudah Buildin Slim Dari kotaknya Juga Tidak Terlalu Besar Ya Memang Bisa Masuk Kolong Jok Betul Oke Nah Ini Subwoofer Kita taruh Di sini Untuk Peredam Nah Peredam Ini Sebenarnya Ada Dua Pilihan Ini Dari Zero Ini Bukitil Rubber Ini Sesuai Dengan Baju Yang Dipakai Om Oke Ini Dari Zero Ini Peredam Ini Memang Favorit Zero Iya Cakep Ini Satu Lagi Ini Fibrofilter Oh Ini Potongan Contoh Betul Itu Potongannya Aja Nah Ini Fibrofilter Ini Utuh Ini Aluminium Foil Ini Aluminium Foil Bagian Dalamnya Itu Dia Butil Rubber Bahannya Butil Rubber Itu Butil Rubber Ini Bahan Rama Lingkungan Sebelum Sebelum Banyak Orang Pake Aspal Aspal Itu Berat Terus Tidak Rama Lingkungan Kalau Ini Rama Lingkungan Jadi Kalau Kita Pasang Full Di Mobil Karena Jemur Pun Dia Tidak Menimbulkan Uap Yang Bisa Mengganggu Kesehatan Di Dalam Mobil Lebih Ringan Terus Karena Ada Lapisan Aluminium Tingkat Peredamannya Lebih Bagus Sama Dia Bisa Ngeredam Panas Juga Aluminium Jauh Lebih Dingin Coba Sekarang Sudah Favorit Fibrofilter Ini Kebetulan Ini Buatan Rusia Zero Dan Fibrofilter Betul Sama Ini Juga Butir Rubber Dan Ini Bahkan Foot Grade Foot Grade Kita Kunyah Aja Jangan Ditelan Tapi Itu Tidak Akan Menimbulkan Apa Tidak Masalah Iya Oh Bisa Dikunya Tapi Jadi Keperman Karet Istilahnya Oh Gitu Oke Oke Jadi Foot Grade Nah Itu Peredamannya Ini Ini DSPM Cukup Di Peredam Di Pintu Depan Dan Belakang Pengaruh Banget Pengaruh Banget Lalu Yang kedua Baru Ini Ini DSPM Boleh Lihat Untuk Ini Ada Manual Book Dan Garansinya Semua Ini Dari Domination Audio Betul Ini Saya Kebanyak Gerai Audio Ini Banyak Yang Pake Ini Favorit Banget Om Tipenya Piggyback Piggyback Ribbon Ini Kalau Nggak Salah Namanya Versi Ribbon Betul Betul Ini Buat Nova Ribbon Pas Oke 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 Bentuknya Simpel Banget Kecil Tapi Dia Bisa Memaksimalkan Fitur Fitur Ya Kalau Untuk Kita Mau Upgrade Basic Pilihan Begini Ini Paling Tepat Kenapa Penempatannya Gampang Jadi Kadang-kadang Mobil Itu Spacenya Terbatas Ini Kita Kita Bisa Taruh Dengan Unit Sebesar Ini Aja Gitu Jadi Nggak Perlu Pasang Power Ambit Fire Dulu Ini Nggak Perlu Kalau Ini Kita Mau Upgrade Basic Nggak Perlu Langsung Ini Aja Pakai Nkabel T-harness Tinggal Colok Semua Tanpa Potong Kabel Segala Macem Kita Tinggal Setting Aja Sudah Sudah Improve Betul Berikutnya Kalau Memang Mau Ini Gak Ini Pasaran Kurang Lebih 3 Juta Lebih Sedikit Loh Hasil Memang Bagus Terus Ya Subwoofer Aktif Tidak Mesti Ini Beberapa Tapi Ini Yang Premium Betul Ini Yang Premium Maksud Saya Mungkin Produk Sejenis Kata Merk Ada Domination Ada Betul Betul Kalau Mau Tambah Lagi Selain Yang Ini Yang Tadi Saya Bilang Speakernya Saya Jelasin Produk Nah Ini Ada Manual Book Kartu Garansi Manual Ada Dua Bahasa Bahasa Indonesia Juga Ada Ini Unit Ini Kelapung Rekomendasikan Untuk Menggantikan Fikiran Standarnya Betul Audition Merk Mana Dari Grup Elektromedia Dimensinya Simple Jadi Kayaknya Tidak Perlu Bikin Dudukan Baru Jadi Dudukan Namanya Bisa Langsung Pasang Biasanya Kalau Speaker Mobil-mobil Yang Begini Speakernya Itu Spesifik Ringnya Nah Kita Mesti Bikin Adaptor Tapi Adaptor Itu Di Pasaran Jual Banyak Kita Juga Ready Yang Fit Toyota Innova Jadi Tidak Perlu Bikin Ambil Aja Ring Pasang Sudah Jadi Betul Nah Ini Twitter Ini Soft Dome Jadi Kalau Mau Di posisi OEM Masih Bisa Ya Kalau Audison Tidak Sembarangan Om Bikin Produk Pasti Bagus Oke Oke Ada Crossover Lagi Nah Ini Crossover Ini Pembagi Suara Antara Si Twitter Si Twitter Dan Si Mid Bus Jadi Suaranya Tidak Bercampur Masing-masing Ada Area Frekuensi Sendiri Ini Yang Atur Disini Betul Lebih Mantep Ini Lebih Mantep Lagi Pake Audison Ya Begitulah Kira-kira Om Ini Hanya Kira-kira Gambaran Untuk Di Api Kalau Mau Lebih Lebih Advanced Lagi Mungkin Banyak Pilihannya Skemanya Juga Bisa Lebih Macem Macem-macem Kalau Bisa Kalau Kita Mau Main 3way Bisa Betul Audison Ada 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 Dari Yang Middle Sampai High End Ada Vokal Juga Ada Domination Juga Ada Tinggal Selera Aja Sebenarnya Kan Ini Kofum Terima kasih Sama-sama Om Kita Udah Jadi Nambah Refrensi Lagi Tentang Ini Albu Dineka In Exversary Sudah Direview Lalu Ada Rekomendasi Untuk Bisa Dilakukan Upgrade Dilakukan Penambahan Perangkat Dan Menjadi Kualitasnya Lebih Baik Lagi Oke Mungkin Kalau ada Yang Mau Tanya Tanya Atau Mau Datang Langsung Kesini Ngobrol Sama Kofum Silahkan Kofum Boleh Siap Anytime Terima Di Jalan Metro Indaraya Blok A3 Nomor 12 Sampai 14 Di Komplek Metro Sunter Ada Nomor Yang Bisa Di 0877 819 555 23 Instagramnya Boleh Instagramnya Susanto Best Body Shop Susanto Best Body Shop Betul Oke 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 Begitu Aja Penjelasannya Terima kasih Kawan Ternyikin Sudah Menonton Video ini Semoga Bermanfaat Kalau Masih Mau Tanya Tanya Boleh Di Comment Silahkan Nanti Akan Bantu Jawab Dan Dijawab Oleh Langsung Kofum Boleh Juga Kalau Suka Video Ini Di Like Di Share Bisa Bermatat Bagi Orang Lain Yang Mengitulkan Dan Jangan Lupa Subscribe Terus Video kami Supaya Kami Bisa Lebih Mengembangkan Channel Video kami Akhir Kata Salam Sehat Selalu Dari Saya Anto Nantikan Video-video Kami Berikutnya Terima Kasih Bye JAMES Hablassen Here исle Boleh OS Minus Word случай Us Que T